Rokan Hulu, Negeri Serimu Suluk Kota yang memiliki kekayaan warisan budaya dan sejarah layaknya permata yang lama tenggelam Sebagai sebuah kota yang memiliki catatan tradisi dalam perkembangan kebudayaan Islam di Sumatera, Provinsi Riau Daratan dalam melahirkan ahli tarekat, para sufi dan menyimpan banyak keajaiban antara hubungan manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan. Disinilah para pengemban, wali-wali Allah pernah dilahirkan dan menjejakan kakinya, melangkah untuk mengukir sejarah menjadi bagian arus perkembangan Islam yang bertemu arus kebudayaan Melayu. Rokan Hulu tak bisa terpisahkan dari sosok Sheikh Abdul Wahab Rokan. Nama dan sosok wali terbesar yang ada di Asia, merupakan seorang pemimpin tarekat Naksabandiyah. Beliulah yang menjadi titik awal kota Rokan Hulu menjadi pusat penyebaran, pembelajaran dan kegiatan-kegiatan para sufi dan kegiatan tarekat juga lainnya. Hubungannya dengan Rokan Hulu ini yaitu masyarakat Rokan Hulu, kebanyakan yang berterikat. Maka itulah mengandungkan Kabupaten Rokan Hulu ini dengan jurukan Negeri Seribusuluh. Alam Rokan Hulu terbentuk layaknya surga yang dilimpahi berbagai keindahan di setiap penjurunya. Masyarakat Rokan Hulu memperlakukan alam sebagai bagian dari kehidupannya sehari-hari yang tak bisa terpisahkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Objek dan daya tarik wisata Hapanasan ini adalah objek wisata biodiversitas yang nantinya ke depan para wisatawan dapat melihat berbagai jenis spesies yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Hampir 500 jenis spesies tanaman yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Wisatawan yang datang ke sini dapat melihat berbagai jenis kupu-kupu yang telah saya teliti sejak tahun 2002. Hampir dari 300 jenis spesies kupu-kupu yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, bahkan di Sumatera ini banyak terdapat di sini. Spesimen-spesimen itu dalam bentuk insentarium dapat kita lihat di bidung wisat informasi kupu-kupu Sumatera. Nah, bedanya di tempat ini kita dapat melihat kupu-kupunya, melihat pakannya, dan melihat informasi proses metamorposisnya mulai dari telur, bulat, kepompong, dan kupu-kupu. Atau hanya dibangunkan tubuh, melainkan Rokan Hulu meletakkannya sebagai panutan dalam menjalani kehidupan. yakni inspirasi dalam kegiatan, baik bersifat spiritual maupun jasmani. Istana ini satu-satunya peninggalan di tempat kita ini yang punya nilai sejarah, punya nilai budaya, dan yang kami tahu juga, satu-satunya istana yang ada di Rio Daratan ini, yaitu istana Kerajaan Rokan ini, dan juga istana Kerajaan Siak, itulah yang nampaknya sekarang yang masih ada di Rio Daratan ini. Tidak hanya sekedar tempat tinggal dan tumbuh masyarakatnya saja, Rokan Hulu pun menjadi tempat flora dan fauna khas yang menjadi kekayaan alam tersendiri. Terima kasih telah menonton! 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 Rokan Hulu dengan berpegang teguh pada warisan deluhur, budaya dan nuansa Islam tetapi tidak menjadikannya tertutup untuk perkembangan teknologi dan zaman. Sesuai perkembangannya, Rokan Hulu pun tumbuh sebagai kota yang memiliki akses dan fasilitas yang terus dikembangkan. Rokan Hulu pun dinaungi oleh bentuk pemerintahan, berdiri dan yang selalu memiliki kepedulian terhadap masyarakatnya. Bentuk pemerintahan yang bersih, jujur dan selalu berpegang teguh pada nilai-nilai religius serta tanpa meninggalkan kebudayaan sebagai warisan dari para leluhurnya. Terima kasih telah menonton!